Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Sobat Haizov dimanapun kalian berada Semoga kalian senantiasa sehat selalu tentunya Amin, amin ya robbal alamin Berjumpa lagi dengan Mimin Yang selalu saja memberikan info-info menarik Seputar Haiko van der Vecken dan Rangga Azov Oke Sobat Haizov yang berbahagia Yang mana saat ini kembali menjadi perbincangan Munculnya foto Rangga Azov dan Siva Nanti lihat aja, ini fotonya siapa Tentunya sahabat semua mengenalinya Ini rame banget di Instagram-Instagram Mereka memperbincangkan Rangga Azov Ucapnya kan Rangga Azov mengejar Cutsiva Padahal dia bukan mengejar Cutsiva Tapi ada satu pekerjaan bersama Cutsiva Notifikasinya tujuannya Nah buat sahabat semua Foto inilah yang menjadi perbincangan saat ini Dimana katanya Rangga Azov Kalau ada lawan main cewek Langsung aja diposting Ini menjadi perbincangan saat ini Nah buat kalian-kalian di luar sana Foto ini bukan berarti Rangga Azov naksir Cutsiva Tapi disini dia hanya berperan sebagai lawan main Jangan salah paham Dan ada juga yang bertanya Kenapa sih kalau Rangga Azov lawan mainnya wanita pasti diposting di Instagram Tapi kalau Heiko van der Ve kan lawan mainnya pria tidak diposting di Instagram Ataupun di media-media lainnya Sebenarnya ada juga foto-foto Heiko bersama lawan mainnya Nanti dilihat di Instagramnya Heiko Disitu ada di foto Heiko bersama Antonio Jangan terhasut oleh yang tidak penting Kenapa Mimin menampilkan foto ini Jangan salah paham Kita hanya menjelaskan disini Mimin hanya menjelaskan agar Mama Kece tidak terhasut omongan-omongan yang ada di IG Yang katanya pacaran dengan Siva Dan itu tidak benar Dan tentunya antara Azov dan Heiko van der Ve kan ini Sama-sama sibuk bekerja Sama-sama lagi syuting Memang mereka berdua lagi dipisahkan dan bertemu dengan lawan main yang berbeda-beda Ini semua sesuai dengan omongan Rangga Azov di kala itu Bang Azov mengatakan Biarkan Heiko bermain dengan lawan main yang lain Jangan hanya dengan saya Agar pengalaman syutingnya lebih maju lagi Ucapkan bersama lawan mainnya yang bilang tidak ada itu salah besar Jadi buat sahabat-sahabat di luar sana Jangan selalu berpikir yang tidak-tidak Jangan selalu berpikir yang buruk Mengenai idola kita Yaitu Heiko van der Ve kan dan Rangga Azov Sampai saat ini mereka masih baik-baik saja Walaupun tidak satu paket Nah kalaupun sahabat semua tidak mau menonton sinetron Rangga Azov Ataupun Heiko van der Ve kan dikarenakan tidak satu paket Tidak apa-apa Itu hak sahabat semua Memang di luar sana banyak yang bilang lebih baik satu paket Tapi apa daya dari pihak-pihak Memang memisahkan mereka berdua Seperti yang Mimin bilang Ini semua sudah skenario dari pihak-pihak Atau orang-orang yang berkepentingan Dan berkecimpung di dalamnya Dan disini Mimin pesan Jangan sampai terhasut dengan info-info yang tidak valid tentunya Sekian dulu info dari Mimin Dan tak lupa Mimin ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh